Intro Atikah binti Yazid Sohabat wanita pendirma yang ahli hadis Ketika Rasulullah SAW bafat Para sohabat dan sahabiah lah Yang memberikan keputusan atau fatwa Dengan menggunakan hadis-hadis Rasulullah Hadis-hadis Rasulullah dipelihara Dengan cara dihafalkan Sahabat yang paling banyak hafal hadis Adalah Abu Hurayro Sedangkan dari golongan perempuan Adalah Aisyah istri Rasulullah Selain Aisyah yang banyak menghafalkan hadis Adalah Atikah binti Yazid Atikah adalah keturunan Kurois Dan saudari dari Said bin Zaid Salah satu dari sepuluh orang Yang telah dijamin masuk surga Ibunya bernama Umu Kurois binti Al-Hadram Abu Malik Muhammad bin Hamid Dalam bukunya 150 perempuan solihah Telah dan muslimah sepanjang masa Menukilkan Di kalangan para perempuan Kurois Atikah binti Yazid terkena Sebagai seorang penyair yang fasih Beliau juga pandai berinteraksi dan cerdas Selain itu Atikah binti Yazid memiliki paras yang cantik Dan pemikiran yang cemerlang Atikah tidak asing dalam ilmu dan riwayat hadis Sebab beliau hidup di masa tabiin Yaitu masa yang sangat menggiatkan ilmu hadis Atikah termasuk orang yang mendapatkan ilmu Dari para ulama yang mendapatkan riwayat dari sahabat Dan para tabiin senior Atikah mempunyai andil besar dalam periwayatan hadis Seperti disampaikan oleh Abu Zuroh Saat menyebutkannya dalam kategori wanita ahli hadis Yang fokus terdepan dalam bidang hadis Beliau mengatakan Termasuk orang yang mengajarkan Saadis Sam dan kalangan wanita adalah Atikah Sedangkan Ibnu Sumay memasukkannya dalam kitab tabakot dalam tingkatan generasi ketiga Ibnu Asair mengatakan Muhajir bin Amr bin Muhajir al-Ansor Meriwayatkan hadis dari Atikah Atikah juga sangat peka dalam masalah sosial Misalnya beliau selalu memberikan pakaian kepada orang miskin Dan menambah luka-luka orang yang sakit dalam perang Bahkan beliau tidak segan Membawa semua hartanya pada orang-orang fakir Dari kalangan Bani Sufyan Dalam hidupnya Atikah memadukan antara semua keutamaan ibadah dalam satu sikap Atikah dan suaminya yaitu Abdul Malik bin Marwan Tinggal di Damascus Beliau memiliki dua putra yaitu Yazid dan Marwan Sejak beliau Atikah rajin menuntut ilmu Beliau banyak belajar dari para ulama terutama dalam ilmu periwayatan hadis Kemudian Atikah termasuk tabiin yang meriwayatkan banyak hadis Murid-muridnya juga meriwayatkan hadis dari Atikah Demikianlah ilmu dan kekayaan seolah terhimpun pada Atikah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!